Hai selamat bertemu lagi di Gio Channel dan kita kembali lagi di proyek berkaitan dengan Isuzu D-Max bersama saya kali ini yaitu bushing produk daripada jenama Polyman dan proyek saya pada kali ini yaitu menukar original ataupun standard stabilizer bush kepada bush yang dikeluarkan oleh jenama Polyman sememangnya harga produk baru ini adalah lebih mahal berbanding dengan original ataupun standard bushing yang dikeluarkan di pasaran ini adalah karena bahan buatan yang digunakan yaitu menggunakan Polyurethane adalah lebih tahan lama, tahan lasak dan dijamin akan bertahan lebih lama dalam package ini disediakan 2 biji bush dan 1 paket grease seperti biasa untuk menjalankan proyek kita memerlukan alat-alat seperti ini untuk makluman original standard stabilizer bush biasanya boleh bertahan di antara 1 tahun sehingga 2 tahun dan tahap ketahanannya juga adalah bergantung kepada kondisi jalan yang kita lalui setiap masa setiap kali perjalanan, permukaan dalam stabilizer bush ini akan sentiasa bergeser dengan permukaan luar stabilizer bar oleh itu apabila ianya sudah rosak ataupun longgar, ia mula mengeluarkan bunyi yang tidak menyenangkan untuk membuka stabilizer bush holder ini kita memerlukan ratchet wrench dengan size socket 12mm dan sekiranya anda mempunyai impact wrench, kerja-kerja membuka dan memasang semula adalah lebih mudah jadi inilah dia stabilizer bush holder untuk menanggalkan stabilizer bush ini, kita perlu menanggalkan stabilizer bush holder di kedua-dua belah kiri dan kanan kenderaan terlebih dahulu sekiranya tidak, ia memang sukar untuk ditanggalkan setelah kedua-dua belah stabilizer bush holder dibuka perlulah kita boleh tanggalkan kedua-dua stabilizer bush dan kita bersedia untuk menggantikannya dengan yang baru jadi inilah dia poliuretin stabilizer bush yang baru pada polimen bush yang baru ini, keratan pada bagian tepi adalah tersedia dan kita sudah tidak perlu membelahnya seperti semasa memasang stabilizer bush yang standar sebelum memasang stabilizer bush baru anterior ini, kita perlu menanggalkan gres seperti S3 Pada bahagian dalam stabilizer boost ini, kelihatan bahagian-bahagian yang kasar bertujuan untuk menyimpan grease atau mengekalkan keberadaan grease pada bahagian tersebut lebih lama. Sapukan grease dengan rata di keseluruhan bahagian tersebut. Sebelum memasangkan semula stabilizer boost, kita perlu memberikan alas ataupun memasangkan cok pada bahagian stabilizer bar. Setelah itu, barulah stabilizer boost boleh dipasangkan di bahagian sebelahnya. Dan begitulah juga dilakukan sebaliknya. Pasangkan semula stabilizer boost holder dan pasangkan bolnat asal. Adjust kedudukan stabilizer bar agar seimbang pada bahagian kiri dan kanan sebelum mengetatkan bol. Ketakkan semua nut dan siap. Setelah selesai, simpan semula lebihan grease untuk kegunaan penyelenggaraan di masa hadapan. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada anda kerana telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan dan semoga kita bertemu lagi di lain video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.